Hai Hai teman-teman semuanya nah kali ini kita mau berbagi atau bercerita antara bunda dan juga anak yang pertama jadi ini adalah anak pertama saya namanya dan Rafi kepanjangan dan rapi Adan Rafi tambunan jadi ada ini umurnya udah 8 tahun ya bentar lagi 9 berapa bentar lagi 9 7 tahun ya jadi umurnya udah 8 tahun terus jaraknya itu sama adiknya yang kedua itu adalah sekitar berapa tahun dan dia sempurna satu tahun ya tujuh tahunnya sekitar tujuh tahunan ya jadi jauh ya cukup jauh sih jarak dia sama adiknya kalau adiknya sekarang umurnya udah satu tahun setengah dan memang sih apa namanya masih ada sih rasa cemburunya itu ya masih ada ya jadi kita mau tanya-tanya dulu ini ini murni loh kita tanya ya sama yang sama abang yang paling sulung ya nah ini kira-kira murni juga kayak dia bohong atau mu atau enggak atau jujur nggak tahu juga ya ayu pertama kali pertama kali punya adik gimana rasanya rame rame terus adiknya laki-laki loh laki-laki sama perempuan perempuannya masih nah yang kedua dulu yang kedua dulu pertama kali punya ada yang nomor dua ini gimana rasanya atau pertama kali ada lihat adik gitu gimana ya senang senang banget karena udah lama nggak punya adik kan jadi kepengen punya adik jadi pas punya adik tuh senang banget guys Oh jadi senang gitu ya nah awalnya dia udah senang senang gitu punya adik tapi kelama-kelamaan karena karena bundanya sudah enggak dia merasa seperti udah nggak care lagi sama dia terus dia udah merasa kok ibu kok bunda lebih sibuk sama adik ya kok bunda lebih banyak gurusin adik ya enak banget jadi adik jadi dia udah pernah merasakan hal-hal yang seperti itu terus eh malahan dia itu bilang wih enaknya jadi adik ya seperti raja seperti Sultan jadi dia pernah merasakan hal yang seperti itu kadang-kadang sampe udah apa namanya udah mulai meraju gitu kadang merajunya kepanjangan itu kenapa sih kok sampai sebegitunya keraja buruk Hai karena udah merasa lah mungkin kan ada kalau mau bikin susu bikin susu sendiri aja enggak perlu lagi bersama bunda ya kan betul-betul betul-betul tapi itu enggak berlangsung terlalu lama enggak ya ada nih jatuh cemburu itu cuma sekali aja ya Oh sekali enggak enggak lama-lama dong lama-lama satu hari aja tapi memang sayang sama adik ya emang lah apalagi sama anak nah dan 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 setelah dia punya adik yang kedua dalam jangka waktu enggak lama ya itu dalam jangka waktu adiknya baru aja umur-umur 6 bulan akhirnya hamil lagi nih hamil lagi punya adik lagi jadi ada punya ada dua sekaligus dua gitu ya kan dan yang nomor tiga itu dikasih ya Alhamdulillah itu adalah perempuan ya jadi gimana nih rasanya punya adik dua tambah repot hmm repot kalau pakai susu bantu jadi kenapa dia bilang kalau pakai susu bantu itu repot karena adiknya yang nomor dua itu yang bikinin susu itu dia ya kan kadang-kadang kadang-kadang kasihan juga sih ya adiknya susu adik dia udah mulai murem hahaha udah mulai udah mulai wajahnya berubah-berubah gitu terus dia bilang nanti kalau ada yang ketiga ini yang bikinkan susu itu Bunda si Arvan aja ya jangan ada nanti lagi ya Oh jadi ada mau anaknya dan yang bikinnya susu mau mau berarti seru ya kalau punya adik ya seru seru jadi lebih enak punya adik kan daripada sendiri kan enak kan punya adik kan gimana ya enak 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 dong enak 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 nah jadi eh nanti kelanjutannya bagaimana sih dan kalau adiknya ada punya adik berarti ada harus lebih bijaksana dong sebagai abang yang pertama enggak boleh marah-marah enggak boleh cemburuan iya kan betul nggak mami-mami yang di luar pernah ngasih ngerasain seperti ini walaupun jaraknya jauh ya antara anak sulung sama anak kedua terus merasa cemburu yang kadang terlalu anak pertama Oh jadi cemburunya itu yang terlalu berlebihan gitu kadang-kadang kita susah wong atasinya karena dia kadang cemburunya itu berlebihan ya nanti adiknya misalnya dibelikan mainan ada ngerasa aku nggak dibelikan mainannya dibelikan mainan kok mainan aku yang seperti ini ya aduh banyak sekali lho protesnya sarven ke susu ya Oh iya terus susu jadi kok Arvan dibelikan susu ya kok aden udah beda sekarang ya jadi kayak gitu jadi versus jadi dia tuh kadang-kadang kesin sih kadang-kadang Bunda ada juga marah-marah ya gimana-marah ada biasa dah I guess nah buat teman-teman juga yang mau ikutan komen mungkin ada berbaik ada pengalaman juga sama seperti kita ya boleh komen kok ya dan itulah yang saya rasakan tapi dia sekarang udah baik loh udah baik banget loh udah udah nggak cemburuan lagi iya kan udah tahu ada seperti apa beda ya jangan lupa ke perduanya ya hai 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 hai